Nah, oke Arak awas Perut Ini benar-benar mengeras Nah, ketika yang ditekan Nanti pikirannya ada di sini Arahkan kesadaran pikiran di sini Sampai di sini terasa dimingkir-mingkir dan di sini seperti ada yang berjalan Mungkin awalnya kalau Anda belum terbiasa, belum terasa Itu sesuai dengan dinamika tubuh Anda Ada yang meslek berulangnya, ada yang abang Itu sesuai dinamika itu, tingkat kepekaannya Tapi kalau Anda bisa melakukan itu secara konstan dan konsisten Akan digunakan sendiri struktur osteoporosis dan sebagainya Lantut teknik meditasi dasarnya Yang dinamakan manpung Ini namanya manpung Dasar untuk pernafasan membedah Perintah sajuwani yang ada di punggung Boleh bersila, boleh duduk di atas kursi Tapi syaratnya harus memperhatikan medan tapak kuda Nah, medan tapak kuda itu terlapak tangan dan terlapak kaki Kalau Anda sudah duduk sila seperti ini Pastikan tangan Anda berlawanan arahnya atau tertutup Karena energi di Jakarta itu lanang ladun Positif, negatif Kalau Anda ke sini, halusinasi nanti Anda dapat Karena sudah kakinya buka, tangannya buka Maka kalau si kaki sudah menghadap bapak angkoso Tangan harus menghadap ibu pulih Positif, negatif Lanang ladun Ini namanya segama tantra Ini seks Seks Jakarta ya di dalam diri Anda Ini ada simpul-simpul hormon yang mengaktifkan hormon seksual Anda nanti Ketika Anda melakukan ini Atau bisa Di sini Atau Mahabati Gajah Mada sudah Sudah kebegini Ini yang dilakukan Mahabati Gajah Mada Atau setanjali Ditutup Nah, gerakan berlawanan ini secara tidak sadar Anda lakukan saat Anda tidur memeluk bulim Jadi sudah begini Ini ada ke bawah, ini ke atas, ini satu ke atas, satunya murah Sudah ini Anda lakukan Pasti rasanya nyaman Karena meningkat Karena sudah berlawanan Nah, nanti kalau Anda duduk di kursi Berarti kakinya tertutup Berarti tangannya terbuka Atau bisa begini Tapi mending pakai begini dulu Karena Anda belum diajarin mudra Mudra nanti diakseskan di step berikutnya Karena itu berubah dengan gerak jari Gerak mudra Nah, ini bisa begini Bisa begini Ini jangan begini ya Begini Atau sedangkut Tidak terserah bebas Atau Bawa begini Boleh Mahabati Gajah Mada begini Mengunci begini Nah, ini dengan menarik nafas Perut Perut Kenapa? Kenapa penapasan perut? Karena yang bergerak adalah mataran di dalam hidup kita Walaupun yang berapakan ini Masih tarik? Tarik Perut full Ngeden Seperti Anda mau mengepuk dikembangkan perutnya Nah, ini udara Nah, ini ketika ini menekan ke sini Di bawah Kita akan membuka kunci di mangkok sulung kita di Cukumari Astogino Lepas Gampang kan? Simple Tidak boleh dari mulut Karena mulut hanya untuk mengucap dan mengecap Bukan untuk bernafas Kalau kamu fitness Pakai mulut Badan otot itu besar Tapi jantung kecil Pasti gampang terjadi serangan jantung Dan mati Badannya gede-gede Tapi jangan di dalamnya rumah Karena napasnya kasar Mulut tidak boleh untuk bernafas Ambekan itu hirung Di pari hirung Gaya ambekan itu jadi tukar-tukar Lagi Tarik 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 Nah, ini stepnya kalau dihitung Dari lumu Kembang Berarti aktivitas di sini Kalau diurunkan step-by-step Perut Langsung di kunci Perut Apa tantian ya namanya Kalau untuk menekan tantian Ini di bawah Jadi Fokusnya nanti Lepas Jangan tertanya bagaimana Ketika si kundal ini bisa divakum ke atas Itu saat Anda semakin lama menekan itu Karena semakin lama menekan Dia akan menerobos Dinding Peranik Tabun peranik Yang ada di tulang belakang Yang isinya adalah Trinadi Ida pinggal Sebelum naikkan ke atas Baguntal ini akan kejaran melalui Ternyata akan berhenti di sini Pukul Nah, dia akan melingkar ke sini Ini akan menyebar Ternyata akan menekan Nanti biasanya Griming Griming Nah, biasanya kalau Anda Secara tidak sadar Duduk atau tidur Sering griming Griming Kayak di geraya Ewang Ya, berarti itu Sudah kundal ini Otomatis aktif Tidak tahu Pasti ada dinamika tertentu Yang membuat itu aktif Jadi, misalnya saya itu Tidak perlu penapasnya Kadang di dalam kereta Saya diam saja Selama Saya ajak ngobrol Tubuh saya Menjadi media Untuk mengajang orang Itu download sendiri Jadi, tidak griming 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 sendiri Tapi, setelah itu Pasti Tanpa membaca Saya tahu Bagaimana saya harus Mengajarkan sesuai orang Jadi, saya tidak Membaca Tapi download Dari diri saya Dan semesta Ilmu apa yang Besok saya pedarkan Saya tidak pernah Merencanakan Karena itu yang Sesuai dengan Jatah orang yang datang Kalau memang Yang keluar pada hari itu Jadi, sebenarnya Sangat ribet Membuat kurikulum Kalau mengikuti saya Karena standar Sopi yang tidak ada Cuma, nanti boleh lah Anda kalau mau Bikin kurikulum Untuk urusan Anda Karena Anda Bukan Nah Oke Untuk urusan Anda Ada yang Menekan lebih lama Itu sesuai dinamika itu Tingkat kepekaannya Tapi kalau Anda bisa melakukan itu Secara konstan dan konsisten Akan dibenahi sendiri Struktur Osteoporosis Dan sebagainya Tubuh akan membenahi sistem Akan membenahi struktur Yang tidak balance Kalau sudah melakukan rutin Seperti ini Oke Lebih Tarik Pulut Saat nanti Anda bisa menekan lebih lama Ini akan Terjadi pemecahan atau Pembukaan simpul aksara Nah, biasanya dihidum Itu seperti orang yang Habis ke sumber Terus dicetak Terus disini muter Terus melipat Kayak Blong Lepas Sampai wajah merah Karena ketika Anda menekan Semua sumbatan-sumbbatan Titik-titik nanti itu Becah Akhirnya selalu Aktivasi Anda akan memiliki Daya peranik yang kuat Anak hata akan memendaharkan Elektropanik melalui peranik Atau peranik Akhirnya Anda memiliki daya Apung Ringan hidup Anda Aktivitasnya bisa Karena sadar Tapi aktivitas semakin berat Karena kebanyakan udana Berpikir Udara di sini Memenuhi yang di sini Karena Kalau ditimbang bobot dia Itu kan sama Tapi kenapa dia tidak lincah Karena mungkin udananya Terlalu berlebih Daripada perananya Nah, perananya itu Dikembangkan dalam kungfu Dan pencah selat Akhirnya bisa gesit Seperti Samohong Itu gemuk Tapi karena dia mengembangkan Perananya Lincahnya Jabang bayi Pada rumahnya gemuk Berarti Bukan karena pengaruh Otot Dan gemuknya tubuh Pengaruh peranik Peranak Ketika peranak Anda Anak hati-hati Kalau orang berhati legawa Atau peranaknya muncul Itu hatinya legawa Masih hidupnya ringan Karena berserah Bersuka kita Itu dimulai dari Dibenahi Cakranya Dipuka dulu Dengan Mendorong Kuntalini naik ke atas Kiranya begitu Simple saja Itu ada misalnya Peranaknya Perutnya Perutnya Boleh Ini kan mas Yang saya alami Ini ada dua Tegang disini Polatnya apa Harus perut Polatnya Perut Harus keperut Harus rilek Semua full fokus Di perut udaranya Tapi kesadarannya Fokus disini Kesadaran berkikirnya Fokus konsentrasinya disini Tapi udaranya disini Nah mungkin kesulitan Nanti disitu Kesulitan Yang perutnya Sudah gelbir Tapi kalau dilatih Pasti bisa Kalau dilatih Pastinya Karena sudah lama Tidak dilatih Dan diberi ilmu Ini kan tidak terbiasa Tapi nanti Bisa kalau terlatih Itu proses melatih Seluruh struktur tubuh kita Itu juga proses melatih Seluruh kita Nah Pancang dikit mas Boleh Saya nanya pada Pada saat menarik nafas Pada saat menarik nafas itu Kita bayangkan Lewat Pulang-pulangkan Nampas depan Apanya? Dan pada saat menariknya Kita usah membayangkan Terus lah Pokoknya anda Ketika menarik Ini sudah terjadi Pekerjaannya sendiri Dia bekerja sendiri Nah ketika ditekan Nah ini Indra Awarenya Awarenessnya Keterjagaannya Di protek Tapi Kansiusnya Pemahamannya Jadi otak Di atas B Oke Menahan nafas Yang namanya menahan nafas Tetap ditahan nafas Jadi kunci Satu kokus Ketika terjadi pusing Sudah saya bilangin Tubuh sedang proses Merestorasi dirinya Tergantung Dinamika kerusakan Lapisan tubuh anda sendiri Selama ini Karena menyerap Lingkungan yang mungkin Tidak sehat Tergantung Dinamika dirinya Masing-masing Ada yang pusing Ada yang merinding Ada yang panas Ada yang gatel Ada yang ngantuk Itu proses Restorasi Proses Restorasi Nanti dalam Perhentan tertentu Kundalini akan Menyelaraskan Mulai membakar Lemak-lemah jahat Sel-sel kanker Begitu Rumusnya Oke Nah Itu tergantung Anda sendiri Kalau saya per level Ini orang yang Sing es jatara Timang diman Oh ya oke Ini mesti ngerti Tapi mesti selali Per delapan Hitungan Genep Tidak boleh ganjil Hitungannya Misalkan Plop Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dasar berarti Semakin lama Kelipatan delapan Semakin bagus Tapi gak usah Ngoyo Jujur terhadap Tubuh Orasa Rumangso Bisa Bisa Rumangso Ini Awakmu Gembrut Jadi Mending Lakukan Jujur Dengan tubuh Itu akan Membuat Anda Lebih Terorientasi Dan lebih cepat Sampainya Daripada Ngoyo Karena kalau Ngoyo Pasti Jebel Nah kalau Jebel Nah itu Jangan sering-sering Jebel Karena Napas yang Jebel Itu Napasnya Orang mati Itu disebut Munjal Napas Jadi misalkan Gini Kamu lama Terus Akhirnya Kamu merasa Aku lama Bisa Terus kamu lepaskan Terus akhirnya Nah itu Nggak boleh Itu ngunjal Napas Mending sedikit saja Tapi halus Masuknya halus Keluarnya halus Tapi kadang-kadang Ada yang Lama Gitu Wah kuat Petentengan gitu Ketika ngetoknya Terus nyedot Menai Nggak boleh Itu napas Orang Sakarotil mau Itu akan Merusak 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 Paru-paru Ya sebenarnya Waktu meditasi Itu bebas Bebas ya Sebenarnya Tapi kalau Kamu mengikuti Ritme lelugur Lelugur Mendudukan Sesuai sistem Dan momentum Alam Makanya kan Sudah tak jelaskan Kalau meditasi Bagus itu Malam Karena aktifasi Hormon Melah Serotonin Naik bengi Wismedi Naik awan kerja Jadi awan Sampai sulit Bekerja Itu aktifasi Serotonin Hormon untuk berpikir Dan bekerja Terus 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 Meditasi Ya Udah Luangkan Waktu lah Di malam hari Sebelum tidur Atau setelah Bangun tidur Malam Di alarm Karena disitu Hormonnya Suka mendukung Jadi momentumnya Mendukung Jadi ibarat Kamu berjalan Itu pas Momentumnya Lompatannya Lebih Cepat Manfaatnya Kita dapatkan Bebas Kakinya bebas Cuma yang ini aja Buka tutupnya Ini aja Yang harus diperhatikan Nempel Ya Ridah nempel Atau digigit Nempel Ditekuk ke atas Karena ridah ini ada aksara Angungmang Aksaranya harus Tempelkan ke atas Karena ini yang Mendistribusi Seluruh energi Karena disini ada Apa Wisuda Wisuda lewat lidah Ketika nempel ke cetak Dia melalui irung Akhirnya irungnya Terus naik Disini Berarti asna Sedang diaktifasi Atau bahkan Dibersihkan dari Memori yang tidak selaras Jadi kalau misalnya Ada pusing Nah setelah itu Biasanya Proses restorasi Itu akan terjadi Detoxifikasi Karena terjadi Purifikasi sel Dan beberapa tingkat Lapisan tubuh Dan energi Nanti biasanya Kalau belum terbiasa Dan tubuhnya Kadar energi Negatifnya tinggi Akan toxicnya tinggi Racunnya tinggi Pasti murus Itu setelah melakukan Tiga hari Pasti kamu mencret Gak apa-apa Ngepup aja Detox Nah kemarin ada Cerita ke saya Setelah melakukan Tujuh hari Itu keluar darah Ternyata bukan darah Tapi saus Berarti ketahuan Gaknya makan bakso Digambil sampelnya Di bawah ke rumah sakit Ternyata itu Saus Bukan darah Jadi itu detox Ada yang nanti Setelah itu Mual Pusing Panas Ada yang berkeringat Macem-macem Sensasinya Tergantung Tingkat purifikasi Di dalam tubuh Sub indo by broth3rmax